Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentunya masih di channel inspektor Gcam oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini kita mau review lagi konfig terbaru dan konfig akan kita review di video kali ini untuk Gcam di kita versi 2.0 karena kita udah review juga beberapa konfig untuk Gcam LMC 8.4 dan juga Gcam BSG 8.1 jadi banyak sekali requestan dari teman-teman yang minta dibuatkan konfig untuk Gcam di kita versi 2.0 dan di video kali ini untuk konfig akan kita review yaitu konfig Pixel XL by inspektor Gcam jadi konfig yang akan kita review ini nanti untuk tone warnanya dia mirip-mirip Google Pixel ya teman-teman sedikit tersaturasi juga dan konfig ini nanti bisa kalian gunakan untuk siang dan juga malam hari untuk semua objek baik itu untuk objek orang objek pemandangan dan lain sebagainya jadi seperti apa untuk hasil review kita kali ini simak terus video ini sampai selesai jangan di skip-skip sebelum kita lanjutkan ke kontennya bantu support channel ini dengan cara like comment dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya akan nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini ini kalian tidak ketika info menarik lainnya tentunya dari channel inspektor Gcam seperti apa untuk hasilnya let's go kita ke reviewnya enjoy the video Oke jadi sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam Nikita versi 2.0 dan seperti ini untuk tampilan dari konfig terbaru yaitu konfig Pixel XL by inspektor Gcam jadi buat kalian masih bingung gimana cara pemasangan konfig di Gcam ini kita versi 2.0 nanti kalian bisa lihat tutorialnya dan link tutorialnya ada di deskripsi video ini dan di sini untuk tampilan utama dari konfig terbaru ini untuk rasio gambarnya rasio lebar ya teman-teman yaitu rasio gambar 16 banding 9 dan sekarang kita akan langsung uji coba aja menggunakan mode kamera biasa terlebih dahulu kita cek di sini untuk renciannya di sini untuk AWB kita matikan untuk HDRnya akhirnya di sini tetap kita aktifkan untuk rasio gambar kita pakai aja yang 16 banding 9 supaya dynamic strengthnya lebih luas Oke kita coba ke arah sini teman-teman kita tapkan ke objeknya langsung aja kita shoot nice kita tunggu dulu sampai proses HDRnya selesai dan sekarang kita cek untuk hasilnya nice jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya dan ini kita menggunakan mode kamera biasa dengan rincian AWB kita matikan dan kita lihat di sini untuk kualitas dynamic strengthnya luas banget ya teman-teman HDRnya juga di sini keluar kemudian kita lihat di sini untuk kedetailan gambar masih cukup detail hasilnya jernih juga teman-teman untuk tone warna di sini di beberapa objek tersaturasi dan saya rasa untuk konfig ini udah cukup bagus ya teman-teman dan sekarang kita coba lagi teman-teman kita coba ke arah backlight seperti ini kita coba ke arah backlight tapi di sini untuk rasio gambar kita akan coba gunakan rasio gambar yang standar 4 banding 3 dan ini cuaca juga udah agak mendung kita tapkan langsung aja kita shoot ini untuk rincian AWB masih kita matikan ya teman-teman dan sekarang kita cek untuk hasilnya nah kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasilnya kita coba ke arah backlight atau kita coba melawan cahaya ini masih menggunakan mode kamera hasil dari gcam kita versi 2.0 hasilnya di sini lumayan estetik ya teman-teman kita lihat di sini di bagian langit awannya jelas banget kelihatan untuk kejernihan gambar masih sama ya teman-teman masih cukup jernih untuk dynamic range-nya di sini bagus banget tone warna juga di sini lumayan tersaturasi ya teman-teman meskipun di beberapa objek masih kelihatan cukup natural hasilnya udah cukup bagus Oke kita akan coba tes ke lagi teman-teman kita coba ke arah sini dengan rincian di sini AWB coba kita aktifkan kita tapkan ke objeknya langsung aja kita asyut kita lihat di AWB on apakah hasilnya akan natural sekarang kita cek untuk hasilnya nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman hasil dari gcam kita versi 2.0 kita menggunakan mode kamera dengan rincian di sini AWB aktif di sini untuk tone warnanya lebih menurun lagi ya teman-teman di AWB aktif ini kelihatan sedikit lebih natural namun di sini kita lihat untuk kedetilan gambar masih sama seperti dengan AWB yang kita offkan tadi Oke kita akan coba di beberapa objek lainnya simak terus video ini sampai selesai dengan selesai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton